Halo pemirsa JPR TV dari Sabol sampai Merauke Dermiangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Ladian Triarpiani dalam program Kominfo Newsroom. Mengawali informasi pertama pemirsa, Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan tahapan pilkada serentak 2024 di 37 provinsi di Indonesia. Ketua KPU Hasim Asyari menyatakan bahwa pilkada serentak 2024 hanya diikuti oleh 37 dari 38 provinsi karena daerah istimewa Yogyakarta tidak melakukan pilkada langsung. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak 2024 di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan Ketua KPU Hasim Asyari saat meresmikan acara bertajuk Peluncuran Tahapan dan Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak tahun 2024. Dalam pidatonya, Ketua KPU mengajak jajaran penyelenggara pemilu agar menjalankan tugas dengan baik selama tahapan pilkada berlangsung dan meminta jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten Kota agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun aparat hukum dalam pelaksanaan pilkada serentak. Pilkada Serentak 2024 yang akan dilakukan pada 27 November 2024 hanya diikuti 37 dari 38 provinsi sebab daerah istimewa Yogyakarta tidak melakukan pilkada langsung. Hal tersebut tertulis di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta yang mengatur mengenai pengangkatan gubernur dan wakil gubernur DIY yang tidak dipilih melalui pemilihan umum, namun melalui proses pengukuhan. Sementara itu, dari 514 kabupaten kota, hanya 508 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada Serentak 2024 sebab ada 6 kabupaten kota administratif di DKI Jakarta yang tidak ada pilkada langsung. Ada pun tahapan pilkada 2024 diantaranya pada tanggal 27 Februari hingga 16 November 2024, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. 24 April hingga 31 Bayi 2024, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. 5 Mei hingga 19 Agustus 2024, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. 31 Bayi hingga 23 September 2024, pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih. 24 hingga 26 Agustus 2024, pengumuman pendaftaran pasangan calon. 27 hingga 29 Agustus 2024, pendaftaran pasangan calon. 27 Agustus hingga 21 September 2024, penelitian persyaratan calon. 22 September 2024, penetapan pasangan calon. 25 September hingga 23 November 2024, pelaksanaan kampanye. 27 November 2024, pelaksanaan pemungutan suara. Dan 27 November hingga 16 Desember 2024, yakni penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pemirsa program magang ke luar negeri akan tetap dilakukan dengan perbaikan regulasi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya manfaat yang bisa didapat oleh pelajar mahasiswa dengan mengikuti program magang ke luar negeri. Diharapkan pula institusi perguruan tinggi dan mahasiswa tidak jera untuk mengikuti program magang ke luar negeri, dikarenakan adanya kasus TPPO di Jerman tersebut. Usai adanya kasus TPPO dengan modus magang mahasiswa ke Jerman kini mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal ini ke Menko PMK. Deputi Koordinator Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama ke Menko PMK menyebutkan, pemerintah sedang mengevaluasi peristiwa program mahasiswa magang ke luar negeri yang berubah menjadi kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tersebut. Untuk kedepannya, program magang ke luar negeri akan tetap dilakukan dengan perbaikan regulasi. Kemenko PMK menilai banyaknya manfaat yang bisa didapat oleh pelajar atau mahasiswa. Dikarenakan program magang ke luar negeri ini merupakan pengalaman kerja yang penting dalam meningkatkan kompetensi, keterampilan yang diperlukan oleh pelajar, terlebih fasilitas di dalam negeri yang belum memadai. Diharapkan pula institusi perguruan tinggi dan mahasiswa tidak jera untuk mengikuti program magang ke luar negeri dikarenakan adanya kasus TPPO di Jerman tersebut. Untuk mengkaji program magang ke luar negeri tersebut, Kemenko PMK akan melaksanakan rapat koordinasi bersama Kemeni Putri Steng, Kemenakar, dan BP2MI. Kejadian ini tentu akan dievaluasi, sesuai regulasi yang ada, tapi jangan sampai membuat jera, baik institusi pendidikan tingginya maupun mahasiswa pelajar untuk kemudian magang ke luar negeri. Itu yang penting, menjadi garis penting. Sehingga semangat untuk mendapatkan pengalaman tetap harus kita dorong dengan tentunya nanti regulasi yang bisa kita berikan supaya benar-benar tujuan dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini benar-benar tercapai dengan baik. Informasi lainnya pemirsa, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan mengambil langkah konkret dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Di mana menurutnya perubahan iklim harus mendapat perhatian serius karena mengancam keberlangsungan kehidupan umat manusia. Dalam konferensi pers ROTU World Water Forum ke-10 bertajuk kolaborasi tangguh atasi tantangan perubahan iklim, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan, pada tahun 2050 Indonesia terancam tidak bisa mengimpor pangan. Dwi Korita menyebut berdasarkan proyeksi dari Badan Pangan Dunia, pada 2050 lebih dari 500 juta petani skala kecil yang menghasilkan 80 persen sumber pangan dunia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Melalui peta global yang dipaparkan peta Indonesia berwarna orange yang artinya ketahanan pangannya di tahun 2050 tergolong mengalami gangguan. Nah, semakin orange, semakin meningkat berarti Indonesia ini di atas menengah ya, karena menengah yang kuning Indonesia ini sudah orange, meskipun belum setajam, segelap di India. Tapi dampaknya apa? Kita tidak bisa melakukan impor. Kalau kita langkah pangan misalnya di Indonesia, kita tidak bisa mengimpor, karena negara lumbung-lumbung pangan itu pun lebih mengalami krisis, sehingga ya ini dialami semuanya secara bersama-sama. Dwi Korita menilai dalam mengatasi laju perubahan iklim, terdapat dua aksi yang dapat dilakukan, yakni mitigasi dan adaptasi. Mitigasi berarti setiap pihak harus mengurangi penyebab dari pemanasan global dan perubahan iklim, sementara adaptasi ialah proses penyesuaian terhadap dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Mitigasi itu artinya menahan laju kenaikan suhu, menahan laju kenaikan suhu, yaitu dengan cara antara lain, antara lain adalah mengurangi emisi atau konsentrasi gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer kita. Nah, misalnya apa? Misalnya, ini yang paling mudah, paling mudah dilakukan oleh siapapun, anak kecil pun bisa, yaitu penanaman pohon, penghijauan, penghutanan kembali. Juga penghutanan kembali, ini juga gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia, ini untuk mengurangi pelaju atau peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca, dengan harapan pohon-pohon juga mangrove tadi bisa menyerap CO2 yang ada di udara. Pemirsa Kemenibu Tristek memastikan pramuka sebagai kegiatan ekstra kulikuler yang wajib disediakan oleh setiap sekolah hingga jenjang pendidikan menengah. Sejalan dengan hal itu, Kemenibu Tristek No. 12 Tahun 2024 mengatur bahwa keikutsertaan murid dalam kegiatan ekstra kulikuler termasuk pramuka bersifat sukarela. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memastikan pramuka sebagai kegiatan ekstra kulikuler yang wajib disediakan oleh setiap sekolah hingga jenjang pendidikan menengah sebagai bagian dari kurikulum merdeka. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka juga mewajibkan satuan pendidikan untuk memiliki gugus depan. Namun, saat ini peraturan Mendikbut Tristek No. 12 Tahun 2024 merevisi aturan pramuka yakni bagian kependidikan kepramukaan dalam blok yang mewajibkan perkemahan kini menjadi tidak wajib. Namun, apabila sekolah tetap ingin mengadakan kegiatan perkemahan, tetap diperbolehkan. Selain itu, keikutsertaan murid dalam kegiatan ekstra kulikuler juga bersifat sukarela. Yakni, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Terima kasih telah menonton!